jadi ini di bagian mekanisme dari reel, roll cast, rejiking kita buka seperti ini halo selamat tinggal penuh santara jumpa lagi di channel Jerovisi kita di mana kabarnya semoga sehat selalu dan dimudahkan rejikinya untuk video kali ini saya akan membongkan sebuah reel bed casting atau PC ini dari ajikim romcast jadi bosku-bosku yang belum lihat reviewan lengkapnya bagaimana saya mereview produk romcast dari ajikim ini silahkan kunjungi link yang saya sertakan di bagian atas ini langsung aja ya saya buka dari reelnya jadi ini reel bed casting dengan rasio yang tinggi 9.1 x 1 jadi ini cocok banget buat mancing dengan speed atau seperti mancing-mancing Toman jadi ini penampilan seperti ini jadi kita langsung fokus ke reelnya ya oke sedikit saya bahas jadi untuk romcast ini dibantrol dengan harga 1 jutaan ya jadi silahkan bosku cek nanti saya sertakan untuk link pembelian di kolom deskripsi terus untuk ball bearing yang ditanam itu 9.1 ball bearing nanti saya cek ya jadi untuk video ini khusus untuk bongkar dalamnya terus untuk bahannya ya itu dia grafik construction gitu aja jadi itu aja saya mulai dari cassette plate atau body sebelah kanan karena ini handle theory jadi dia membukanya ada di sebagian sini close open nya penguncinya jadi untuk membuka ya disini ada suite nya open dan close ya buka aja ya Nah ini bagian dari brake systemnya, dia menggunakan magnetik, dia ada 8 magnetik ya, pin 8 magnetik, yang pastinya ini menempel, ya seperti ini besi, ya besi ini menempel ya, nah seperti ini magnetiknya, dia menempel, 4 atas, 4 bawah, jadi ada 8 pin, terus di bagian set plate, sebelah kanan ya, dia ada 1 buah ball bearing tertutup di sini, ball bearingnya juga, kualitasnya ini bagus, ya, dan ini bagian spoolnya, disupport dengan 1 buah ball bearing, ya, di bagian asnya, terus untuk di bagian body, asnya, body sasisnya dia masih menggunakan bahan grafit, ya, bahan grafit, ini, jadi ada pinion terlihat di sini, berbahan grafit, ya, jadi ini saya rapikan dulu, gunungnya, saya buat sebelah kanan, saya buka ke bagian knob tension, nah knob tensionnya di sini sudah clicker ya, atau sudah berbunyi, ini, jadi biasanya dia menggunakan pair, atau sejenisnya ya, untuk mengeluarkan buninya, nah untuk knob tension dia berbahan ammonium seperti ini, tipe knob tensionnya seperti ini, terus di bagian knob tension juga ada 1 buah ball bearing, terlihat ya, di sini tertutup, dan ada sealnya di bagian tension sininya, jadi ini bisa untuk mancing di subwater ya, saya buka aja ke bagian dari handle-nya, ini handle-nya aluminium full, knob handle, dan handle-nya aluminium, di bagian handle, knob-nya ini stainless steel, dan ada bautnya, saya buka dulu, untuk membuka nut dari handle-nya, dia menggunakan ponzi 10 ya, 10-10, dia ke bagian bawah ini ya, tariknya, nah untuk nut-nya dia berbahan stainless steel seperti ini, ada spacer, bagian nut, kita bahas sebagian dari handle-nya, untuk ass handle-nya dia berbahan aluminium seperti ini, tebal juga untuk aluminium-nya, terus untuk knob-nya dia berbahan aluminium juga, kita buka aja, pakai ball bearing di dalam knob-nya ya, jadi untuk long case ini, putarannya halus, terus untuk lemparan juga bisa long case, di kotaknya terteraknya 9-1 ball bearing, kita cek nanti ya, di dalamnya apakah benar ada 9 ball bearing dan 1 biasanya itu one way-nya, on-way clutch ya, disini udah terbuka ya, nah, jadi seperti ini untuk knob handle-nya, dia bisa dibuka, ada satu buah baut, untuk knob handle-nya, nah disini ada ball bearing ya, tertutup, bagian atasnya, dan di bagian bawah itu hanya busing plastik, nah disini ada kelemahan dan kelebihan dari busing plastik, seperti ini ya di bagian bawah, jadi dia tidak karat atau tidak porosi, tapi jika bosku-bosku mau upgrade, silahkan saja ya, jadi tadi saya sertakan juga ukuran dari ball bearing-nya, atau busing-nya, jadi busing plastik ya, jadi kiri-kanan, di pasang ini ada 2 ball bearing dan 2-2 busing seperti ini, nah ini ball bearing-nya ya, di bagian sini, bisa keluarkan saja, kita lanjut ke bagian dari star drop-nya, ada 1 ball special, star drop-nya dia berbahan aluminium, dia udah clicker ya, seperti ini, untuk tipe clicker nya di advance seperti ini, jadi bukan model kayak pair seperti itu ya, jadi menekan ke atas, atau ada pin atau penjaga dari clicker-nya, jadi ini tipe clicker-nya advance, nah ini untuk bagian dari star drop-nya, seperti ini ya, untuk clicker-nya di bagian sini dia menggunakan aplikasi, seperti ini, ini star drop-nya, ini bagian clicker star drop-nya, dia ada special, kita buka aja dari body-nya, sebelah kiri ya, karena ini handle kiri, untuk body-nya, dia ada baut 1, 2, di bagian 2, di bagian dalamnya itu ada 3, jadi ada 5 bautnya, yang menguji 4, jadi 4 di dalam, 2 di luar, jadi total ada 6 ya, kita buka aja di bagian luar dulu, 2, bagian dalam di depan, bagian depan reel, di dalam spool-nya, bagian penempatan spool, dan di belakang dari bawah, tambarnya ya, nah di sini, sudah copot, saya pasang dulu, biar enak, nah ini di bagian belakang, dia pendek ya, jangan sampai, jangan sampai tertukar, jadi ini di bagian mekanisme, dari reel, roll case, seperti ini, kita bahas di set plate, atau body, sebelah kanan, eh sebelah kiri ya, karena ini handle kiri, nah untuk graphic-nya, dia ini rapi ya, untuk produksi graphic ini rapi, seperti ini, jadi ada bekas-bekas, potongannya pun, sangat rapi ya, lihat di sini, dan di tension-nya, tadi ada satu buah ball bearing ya, jadi saya sikitkan dulu, untuk set plate, atau body sebelah, sini one way-nya, one way-nya ini masih standar ya, seperti ini, dan satu buah ball bearing, di sini untuk support dari main sub-nya, tertutup, nah di sini ada special, dan ini tipe clicker, dari drag-nya, drag clicker-nya seperti ini, ini drag washer-nya, masih buka aja ya, nah ini untuk tipe drive-nya, dia bukan berbahan, brush ya, atau kuningan, jadi pokoknya ini ringan, jadi saya belum searching bahannya apa, tapi kemungkinan ini seperti, kayak, drag irokuma ya, rumah tipe BC-nya, dia ini ringan sekali, seperti ini, nah untuk, drag washer-nya seperti ini, jadi ada tiga buah, drag washer berbahan karbon, 4 di bagian bawah dari drag kit, dan tipe clicker-nya seperti ini, ya, jadi ada, satu di sini, yaitu, ini dari clicker-nya, dan ini mekanismenya, dalamnya ya, ini untuk lever-nya, lever dari tampar-nya, pressure lever, dan ini Yoke-nya, dia masih berubahan, standar Yoke, ini pair-nya, pinionnya dia, modelnya seperti ini, seperti model panak, dia pernah buka juga, jadi di top ini, seperti ini, untuk dari cutting-an gear-nya, cutting-an dari, untuk rasio-rasio besar, cutting-annya dia lebih halus ya, seperti ini, karena dia satu putaran, banding 9, jadi untuk satu putaran handle, sudah 9 kali berputar nih, jadi driver dan pinionnya, pasti ini nya lebih halus, ini cutting-an ya, ini pinionnya, ini Yoke-nya, Yoke-nya, Yoke-nya seperti ini, masih ABS, kita buka saja, ke bagian dari mensub, ke bawahnya, biar sehingga ada lebih bergering, jadi ini bagian bawahnya, dari mensubnya, dia ada, satu buah ball bearing, tertutup seperti ini, terus kita bahas dulu, ke bagian dari, mekanisme tanbar, tanbar seperti ini ya, jadi untuk spring clutch nya, seperti ini, dia masih berbahan, seperti ini, bahan ABS tepon seperti ini ya, dan untuk clutch nya, penendang, dari, tambarnya, dia disini dilapisi dengan, tembangan metal seperti ini, jadi untuk menendang ke bagian sini, untuk buka tutup dari, maju mundur, si pinion, dan red key ya, jadi dia dilapisi metal seperti ini, jadi tidak hanya, berbahan plastik, katalognya seperti ini ya, jadi sudah rekomen, terus bagian tambar juga, dia menyatu, ke bagian sini, tidak sambungan ya, bahannya ini metal, dan disini ada satu buah, ball bearing lagi, untuk bagian, spring, dari, mekanismenya dia ada di bagian atas, ada dua, di atas, yang, perl, atau spring yang, tebal, bagian bawah yang agak kecil, untuk menendang dari clutch nya ini ya, tidak special seperti ini, ada satu buah ball bearing, tertutup juga, di bagian sini, untuk, pinion gear, jadi, di support juga, satu buah ball bearing seperti ini, nah, seperti ini, jadi, ini dalam isinya, dari, Yajikin Longkes, dia, tadi saya sudah bahas juga ya, bagian enas, dari bunyi nya, dia masih berbahan rapit, untuk rapit nya, ini potongannya rapit sekali ya, jadi, di presisi, dan, untuk plane gate nya, dia, di sini bukan keramit, tapi, dia kuningan, ini beras nya, tipe lane, dari lane gate nya, dia, membesar, di bagian, bawah seperti ini ya, jadi, lane, atau benang, ketika menggulung, itu rapit, di bagian spool seperti ini, karena, di bagian belakang nya, ini, besar, jadi, untuk pergerakan benang itu, lebih luas, dan, untuk lemparan pun, ini, enak, untuk long case nya, jadi, dia, desain nya, seperti ini, kecil di bagian lubang depan, besar di bagian belakang belakang, untuk warm sub nya, dia, di sini berbahan, stainless steel seperti ini, jadi, cukup recommend, bagus, dan, dari as nya, dari lane gate nya, dia masih berbahan, dengan, rapit seperti ini, oke, jadi, itu, isi dalam, dari, real, round case, yang bisa saya bongkar, silahkan, bos-bos du, penilaian nya, seperti apa, jadi, yang, saya, nilai spesial, dari, dia, sangat presisi, dan, halus, di bagian, rasio 9, satu nya, dan, di sini, bukan menggunakan, bahan beras lagi, ini, ringan, seperti, real okuma, seperti ini, terus, link pembelian, saya, canturkan, di kolom deskripsi, jadi, harganya, dan, untuk spesifikasi, juga, saya sertakan, lengkap, di kolom deskripsi, sampai jumpa, di video berikutnya, salam strategi.